Pasca penetapan 21 tersangka oleh KPK terkait kasus suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Jawa Timur tahun 2019-2022, rapat paripurna di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur yang berlangsung pada kamis sore kemarin tampak sepi. Dari 120 orang anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, hanya 20 orang anggota termasuk di dalamnya, dan dua pimpinan yang hadir secara fisik untuk mengikuti kegiatan rapat paripurna untuk membahas persetujuan bersama kebijakan umum anggaran perubahan atau APBN Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2024. Sehingga ruang rapat paripurna yang dihadiri oleh pejabat gubernur Jawa Timur, Adi Karyono terlihat sepi, melompong. Dari daftar kehadiran rapat paripurna tercatat 61 tanda tangan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur namun yang berada di ruang rapat paripurna secara fisik terlihat hanya 20 orang anggota. Sementara itu salah satu unsur pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur, Anik Maslahah, juga enggan berkomentar saat dibintai keterangan terkait kasus suap pengurusan dana hibah untuk POKMAS tersebut. dengan seakan yang kecil sedang hidup untuk POKMAS tersebut. POKMAS. POKMAS. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa juga ata lugar tersebut di ruang apapun dari Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Timur yang berroden, jawa dia seorang puisi yang sedang berkaitan dan berkaitan tersebut untuk KERNU. POKMAS. Jawa Timur datuk usaha. Jawa Timur dengan jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Timur. selamat menikmati